Sebagai kota dengan wilayah administrasi terluas kedua di Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, kota Dumai terus bergerak menjadi kota yang ramah dan mandiri secara ekonomi. Hampir seluruh hasil bumi di Provinsi Riau, seperti minyak bumi, gas alam, minyak kelapa sawit, dan minyak kelapa diakumulasikan di kota ini, yang menjadikan kota Dumai sebagai kota pelabuhan ekspor industri minyak bumi terbesar di Indonesia. KPPN Dumai turut andil dalam memutar pergerakan ekonomi di kota Dumai, terutama dalam masa pandemi yang menyebabkan roda perekonomian melemah. Kasus COVID-19 masih terus meningkat. Diberlakukannya metode PJJ pada sekolah-sekolah, penerapan work from home, dan PPKM menuntut KPPN Dumai untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan. Terutama pada situasi yang sulit ini, pengelolaan APBN tetap harus berjalan untuk membiayai belanja negara demi Indonesia bangkit dari pandemi. Sebagai kantor vertikal di bawah Direkturat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, KPPN Dumai bertugas menyalurkan dan mengawal dana APBN ke empat kota kabupaten di Provinsi Riau. Sebanyak 111 satuan kerja KPPN Dumai tersebar di kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan total pagu sebesar 1,8 triliun rupiah. Sesuai dengan penerapan ISO 9001 tahun 2015, KPPN Dumai menerapkan kebijakan mutu dengan rumusan Mantap, Mudah, Amanah, Netral, Tanggap, Akuntabel, dan Profesional. Dalam menghasilkan karya, KPPN Dumai tidak memandang usia. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam generasi di KPPN Dumai. Dengan jumlah pegawai sebanyak 21 orang, diantaranya merupakan 1 pegawai generasi baby boomer, 7 pegawai generasi X, 2 pegawai generasi milenial, dan 11 pegawai generasi Z yang selalu siap memberikan pelayanan primat. Pelayanan tersebut tentu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, seperti poliklinik, pantri, gazebo, locker area, kursi prioritas, tempat bermain anak, parkir khusus, musola, charging spot, dan healing room. Kami berharap di tahun 2022 ini, KPPN Dumai terus dapat menyusahkan diri untuk mewujudkan DJBB handal. Hingga tahun 2022, pandemi masih melanda Indonesia dengan varian-varian baru dari COVID-19. KPPN Dumai berusaha untuk tetap menjalankan janji layanan kami, yakni cepat, tepat, tanpa biaya, transparan, dan akurat, yang berpegang pada motor layanan, satker pintar, semua lancar. Sebagai pengelola APBN, KPPN Dumai terus tumbuh dan berkembang menjadi pengelola perbendaraan negara, yang unggul di tingkat dunia, dengan menciptakan berbagai inovasi, sehingga menghasilkan berbagai prestasi. Saya, Wali Kota Dumai, Hagi Faisal, SHMH, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada kantor pelayanan perbendaraan negara Dumai dalam hal penyetoran dan koreksi setoran PNK Pemda, penyaluran dana fisik desa atau turahan, dan dana lain sebagainya. Dengan janji layanan yang cepat, tepat, tanpa biaya, transparan, dan akurat, membuat KPPN Dumai sangat membantu kami sebagai satker. Sebagai salah satu mitra kerja KPPN Dumai, Pores Dumai, merasa sangat terbantu atas pelayanan yang diberikan. KPPN Dumai, mantap! Salam Handal! Kedepannya, KPPN Dumai akan terus beradaptasi, berinovasi, dan bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia Maju. DGPB Handal! DGPB Handal! DGPoland Dumai Terima kasih.